Bahkan sekarang sudah ada yang namanya standarisasi sistem manajemen K3 ini berbasis OHSAL yang tadi saya sebut ditambah S, yaitu menjadi OHSAS, ISO 18000. Nanti kita akan lebih spesifik untuk mengetahui itu di setelah UTS. Nah, ada bisa dikatakan ada dua aliran OHSAL dan yang dikembangkan oleh EPA yaitu RMP atau Risk Management Plan. Mari kita lihat tentang itu. Jadi, keduanya ini adalah proses safety management itu. Jadi, pengelolaan proses K3 itu dikembangkan dengan acuan OHSAL atau acuan RMP yang dikembangkan oleh EPA. Itu maksudnya, proses safety management itu dikembangkan berdasarkan dua acuan ini. Dan kemudian, yang saya katakan kepada saudara, by the time being, yang OHSAL ini lebih banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Nah, ya, told you, saya tidak akan banyak dikini, cukup banyak slide-nya. Jadi, saudara sekalian, ketika kita berbicara K3, pentingnya safety itu mulai menjadi perhatian ketika ada banyak tragedi dalam hal pelaksanaan proses industri. Salah satu tragedi yang cukup terkenal adalah Bhopal Accident, itu di kota Bhopal di India, di mana sebuah kebocoran terjadi dan menyebabkan kematian banyak orang, bukan hanya orang, ternak juga di kota itu. MIC atau methyl isocianot sebagai salah satu bahan baku berbentuk liquid disimpan dalam drum, tapi kalau dia kontak dengan udara, dia akan sangat mudah tervolatilisasi, berubah fasa menjadi gas, itu bocor di Bhopal. Nah, kebocoran terjadi pada hampir tengah malam. Ironisnya, tidak ada yang namanya sistem K3 waktu itu, dan secara penjagaan secara administrasi juga sangat lemah, karena yang menjaga waktu itu hanya sedikit termasuk satpam atau security, dan baru sekian waktu kebocoran itu terdeteksi. Sekian waktu, dua jam, baru terdeteksi, dan sudah bisa bayangkan berapa banyak. MIC, methyl isocianot yang tervolatilisasi. Nah, celakannya pada malam hari, tekanan udara rendah sekali, itu sebabnya pada pagi hari, saudara seringkali menjumpai embun. Kenapa? Karena udara yang mestinya release ke atas, itu mengalami pressure atau penekanan, sehingga terjadi kondensasi dan berubah fase, menjadi liquid atau yang kita kenal dengan embun. Jadi asap, kalau kita biarkan dia lepas di siang hari, dia cenderung akan meninggi, tetapi kalau pada malam hari, dia cenderung akan dikembalikan ke daratan permukaan bumi. Nah, you can imagine, pada malam hari kebocoran itu terjadi, MIC yang tervolatilisasi, dibalikkan lagi kembali ke dataran rendah, ke daratan, sehingga masuk ke rumah-rumah, waktu itu banyak orang tidur, bablas tidak bangun, dan berakibat pada kematian masal yang cukup mengerikan. Itu hanya salah satu tragedi di proses industri, belum lagi beberapa kejadian-kejadian yang bisa masuk di area minor, tapi penting seperti kebakaran, eksplosion, ledakan, dan sebagainya, membuat orang berpikir untuk perlu memperhatikan safety pada proses industri. Nah, bagaimana yang namanya safety ini dikembangkan? Tadinya hanya reaktif, jadi, oh oke, berarti kita harus siapin, itu yang namanya pemadam kebakaran, lebih banyak lagi, pintu exit, emergency, lebih banyak lagi, dan sebagainya. Lebih banyak ke arah tindakan-tindakan yang reaktif, tapi kemudian berkembang, dan menjadi satu sistem. Nah, berbicara sistem ini artinya bukan lagi reaktif, tetapi membuat sesuatu, merupakan sesuatu yang dibuat, tersusun rapi, untuk kemudian dilakukan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan PSM, atau proses safety management. Berdasarkan OSAS, saudara sekalian, PSM ini harus meliputi 14 seksi, atau 14 bagian. Yang pertama, employee participation, partisipasi pekerja, sampai trade secret. Inilah yang kemudian mengilhami ISO 18000, yang kemudian kita kenal dengan ISO 18000, OSAS, System Management K3. Nanti sekali lagi kita akan ke sana setelah UTS. Nah, OSAS mengembangkan sistem. Apabila satu industri mau punya pengelolaan K3-nya, maka dia harus mempertimbangkan 14 aspek ini. Secara singkat, saya akan memberikan kepada saudara informasi apa saja itu. Yang pertama, ketika berbicara employee partisipasi, itu berbicara bahwa semua pekerja di satu industri, itu harus tahu tentang sistem manajemen K3 yang diaplikasikan di pabrik tersebut. Jadi, dengan tahu, maka harapannya mereka terlibat secara aktif. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak mengerti sistem K3 di dalam industri, jika industri itu menerapkan PSM. Harus semuanya tahu. Nah, perusahaan dalam hal ini harus membuat dan mendokumentasikan perencanaan, kebijakan terkait tentang partisipasi ini. Biasanya, pekerja ini harus di-training tentang K3. Tentu trainingnya, levelnya beda-beda. Apabila dia bukan petugas atau operator yang bekerja di area riskan atau risky, biasanya dia mendapatkan training secara general. Tetapi apabila dia adalah operator atau pekerja yang berada atau bertugas di area-area riski, maka pelatihannya adalah pelatihan yang levelnya level advance atau lebih dalam lagi. Tapi, sekali lagi, konsep daripada PSM adalah semua pekerja tahu dan terlibat dalam sistem K3 di industri itu. Nah, berikutnya adalah PSI. PSI bukan nama partai, tetapi singkatan dari proses safety information. Ketika kita berbicara informasi tentang safety, maka informasi itu bisa beragam. Mulai dari yang umum sampai yang spesifik. Umum apa? Jalur jalan kaki. Kalau saudara pernah mendatangi atau mengunjungi pabrik, saudara mungkin tidak boleh jalan sembarangan, karena jalur pejalan kaki itu sudah dibuat. Nah, itu informasi perlu diberitahu. Levelnya adalah level yang general. Tetapi ada yang level spesifik. Itu berbicara masalah flow diagram, berbicara masalah keterangan-keterangan atau informasi-informasi spesifik tentang satu proses operasi. Nah, apapun itu harus ada dan dibuat, dikondisikan supaya tersedia bagi semua pekerja. Dengan level-level yang berbeda itu tadi. Nah, informasi-informasi yang spesifik terkait dengan proses-proses yang spesifik dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, itu harus menjadi bahan untuk ditrainingkan. Nanti ada satu seksion tersendiri tentang itu. Tapi ini berbicara information, information yang harus disediakan bagi seluruh karyawan yang tadi kita sebutin. Nah, berikutnya yang ketiga, industri atau perusahaan yang mau menerapkan sistem K3, dia harus melakukan ini. PHA atau proses hasad analisis. Saudara nanti kalau LP, saudara juga melakukan ini. Apa yang dimaksud dengan proses hasad analisis? Yaitu sebuah analisa untuk mengidentifikasi poin-poin hasad. Apa toh hasad itu? Hasad adalah sebuah kondisi yang berresiko atau berpotensi untuk memunculkan bahaya. Bahaya ini nanti yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, PHA ini harus dibuat oleh industri. Untuk mengetahui poin-poin hasad di pabrik itu apa. Mulai sekali lagi dari yang general sampai yang spesifik. Saya sebut general itu apabila ya general gitu ya. Mungkin transportasi di dalam industri. Sementara yang spesifik itu lebih ke arah proses operasi di pabrik, di production process. Yang mungkin berpotensi menimbulkan hasad. Nah, saudara sekalian itu harus dilakukan oleh industri. Mereka harus melakukan analisa, sehingga mereka menemukan poin-poin hasad itu. Kenapa kita perlu melakukan proses hasad analisis? Supaya kita tahu titik-titik mana yang harus diperhatikan dengan level masing-masing sekali lagi. Jika hasadnya adalah hasad yang tingkat tinggi, industri nanti bisa melakukan levelisasi atau pemberian skala, maka itu harus mendapat perhatian yang lebih lagi. Mendapat perhatian yang lebih seksama. Kasarannya seperti itu. Punya level-level. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau mereka atau pabrik atau industri atau perusahaan tidak melakukan ini, PAA. Terus, operating procedure. Operating procedure itu ada di mana-mana. Kalau kita berbicara sistem ISO, saudara sekalian, maka yang namanya SOP atau prosedur operasi itu adalah keharusan. Apa yang dimaksud dengan operasi, sorry, prosedur operasi. Prosedur operasi itu berbicara masalah prosedur untuk menjalankan satu operasi atau satu proses. Kita sering mendengar istilah SOP atau safe operation prosedur atau standard operating procedure, itu juga bisa disebutkan di sana. SOP, saudara sering mendengar itu. SOP, SOP, SOP. Apa SOP-nya? Itu sering kali kita dengar. Ketika kita melakukan yang namanya sistem manajemen, entah itu untuk mutu, yang kita kenal dengan sistem manajemen mutu ISO 9000, atau sistem manajemen lingkungan ISO 14000, sistem manajemen K3 ISO 18000, maka semua prosedur yang berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan K3, itu harus didokumentasikan. Didokumentasikan itu berbicara tertulis, jadi tidak boleh, Pak, gimana Pak yang namanya prosedur operasi untuk ini, kan berbahaya, enggak ditulis. Oh, enggak perlu, sudah ada di kepala saya, enggak boleh. Tapi harus tertulis. Dan harus konsisten dengan proses safety information. Harus ada. Tadi kan disediakan, kita sudah ngomong itu. SOP ini adalah bagian dari PSI itu. Nah, coverage daripada prosedur, apa yang harus dibuat? Apa prosedur yang harus dibuat? Itu bisa macam-macam. Berbicara banyak. Ini adalah contoh pada saat initial startup, normal operation, temporary, emergency shutdown, dan sebagainya, dan sebagainya. Harus dibuatkan prosedurnya secara tertulis. SOP harus ada. SOP harus ada. Dan harus diupdate secara frekuentif, sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi. Entah itu perubahan terkait dengan mesinnya, proses kerjanya, itu harus diupdate. Artinya, SOP yang tersedia bagi karyawan, haruslah SOP yang terkini. Karena kalau tidak bisa jadi, itu akan menimbulkan masalah. Kecelakaannya tambah parah. Contoh, apabila terjadi kebakaran, maka hubungi nomor ekstensi 112. Tapi kemudian karena pabrik itu berbenah, terjadi perubahan, 112 yang mestinya untuk divisi pemadam kebakaran, ditergantikan oleh kantin, sementara bagian pemadam kebakaran ganti 110, for example. Tetapi SOP-nya tidak berubah, maka begitu terjadi yang namanya kebakaran, mereka telpon 112, loh kantin. Tidak update. Nah, hilang waktu. Hilang waktu, risiko atau dampak daripada kebakaran sudah berbeda. Oleh karena itu, SOP adalah hal yang harus ada dan dipastikan up to date atau versi terkini. Oleh karena itu, review secara frekuensi harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah training. Training adalah hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan membangun budaya safety. artinya, semua karyawan harus mengerti apa itu K3. Tadi saya sudah jelaskan ya, di awal singgung sebentar ketika berbicara pelibatan karyawan, semua karyawan ini harus di-training. walaupun levelnya beda-beda. Tetapi, semua karyawan pada satu industri yang menerapkan proses safety management, dia harus tahu apa itu safety. Informasi detail dibedakan berdasarkan area kerja atau potensi hasad di mana pekerja itu bekerja. Dulu, saya bertugas di area sini, saudara sekalian, ketika saya masih bekerja di pabrik, saya bertugas untuk memberikan training tentang lingkungan dan K3 bagi karyawan baru yang masuk. Mereka biasanya mendapat kayak saudara, masuk ubaya itu ada masa orientasi. Nah, karyawan juga begitu. Masa orientasi, salah satunya mengenal sistem safety di perusahaan. harus tahu. Nah, tentu saja kebutuhan training berbeda-beda. Tadi, ada levelisasi. Ada level yang berbeda. Bagi beberapa karyawan yang bekerja di area-area berbahaya, mereka mendapatkan training yang lebih dalam. Tingkatannya lebih advance. Nah, training ini tidak hanya diberikan sekali, tetapi ada yang namanya refresher training. Supaya yang namanya isu K3 itu nyantol terus di benak seluruh karyawan di pabrik tersebut. Refresher training bisa diputuskan oleh perusahaan, dia mau tiap tiga tahun sekali diadakan lagi, atau tiap tahun, satu tahun sekali, atau yang lain. selama dibutuhkan mana tingkat kebutuhannya, perusahaan boleh membuat periode, skala periode tersendiri. Jadi, training is a part of safety yang tidak bisa dipisahkan. PSM, proses safety management, juga menyinggung terkait tentang kontraktor. Kontraktor ini begini, jika saudara bekerja di satu industri, industri itu tidak selalu melakukan semua pekerjaannya by themselves, atau mereka sendiri. Kadang-kadang ada yang namanya subkon, atau subkontraktor. Untuk pekerjaan pengecatan, untuk pengerjaan pembuatan lantai kerja, for example, maka kita minta orang luar untuk mengerjakan pekerjaan itu di lingkungan pabrik kita. Nah, proses safety management juga memberikan rambu-rambu bahwa kalau kita mempekerjakan kontraktor, external kontraktor, maka kontraktor itu juga harus dipastikan mengerti prinsip-prinsip safety. Maksudnya apa? Jangan sampai di dalam itu sudah bagus, budaya safety-nya sudah terbentuk, kemudian ada kontraktor masuk di pabrik mau kerja. Dia tidak terbiasa dengan safety. Mungkin dia ngelas, tapi tidak pakai yang namanya Google. Nelas, tidak pakai yang namanya antisipasi. area sekeliling ada bahan bakar yang flammable dibiarkan begitu saja, padahal mereka bermain dengan api. Jangan sampai kemudian karena orang luar yang bekerja di dalam pabrik kita, kecelakaan terjadi. So that's why PSM, proses safety management, itu mensyaratkan juga, memberikan rambu-rambu jika ada kontraktor eksternal yang bekerja di dalam lingkungan pabrik kita, mereka juga harus mengerti safety. Oleh karena itu, seringkali bagi pabrik yang sudah punya kultur K3 bagus, cara mereka memilih kontraktor eksternal juga ketat. Jadi, dipilih yang juga punya histori K3 bagus. itu penting supaya tadi itu jangan sampai internal sudah oke, tetapi karena ada eksternal kontraktor atau pekerja dari luar, maka risiko kecelakaan jadi gede. Nah, selain itu saudara sekalian, PSM atau proses safety management juga menginformasikan terkait tentang pre-startup safety review. Jadi, biasanya ketika kita mau melakukan start-up, maka kita harus melakukan review terkait tersebut. Nah, itu biasanya berlaku apabila terjadi modifikasi pada proses produksi kita atau sebelum yang namanya modifikasi itu dijalankan ada yang namanya review. Nah, bagi pabrik-pabrik yang baru, biasanya itu juga dilakukan di awal, jadi sebelum yang namanya proses produksi itu dijalankan, mereka cek apakah alat, apakah proses itu sesuai dengan spesifikasi yang didesain. Apakah aspek-aspek safety itu sudah diletakkan pada tempat alat yang sebetulnya. Apakah prosesnya, alatnya sudah mengantisipasi safety aspek, bukan hanya proses-prosesnya saja. Nah, disyaratkan juga di dalam PSM, proses safety management, bahwa sebelum yang namanya startup itu dilakukan, harus dipastikan training yang relevan itu sudah dilakukan. Jangan sampai ada satu mesin baru dinyalakan, dijalankan, tetapi operatornya belum pernah ditrainingkan terkait dengan mesin itu. Itu tidak boleh. Jadi, harus ada yang namanya pendahuluan. Itu sebabnya perlu review untuk mengantisipasi safety aspek. Beberapa hal terkait rekomendasi dari PHA, masih ingat PHA, hasad analisis mungkin memberikan rekomendasi karena mereka menemukan poin-poin of hasad, itu juga harus diperhatikan. Jadi, sebelum mereka melakukan startup proses berjalan, entah karena baru, atau karena adanya modifikasi setelah sekian lama beroperasi, sebelum berjalan, mereka harus mereview hal-hal ini terlebih dahulu. Itu tentang pre-startup safety review. Mechanical Integrity adalah bagian yang juga masuk di dalam PSM, jadi ini lebih banyak ke arah sarana prasarana, yaitu memastikan semua sarana-prasarana kita berada pada kondisi yang safe, yang bagus. Oleh, karena itu hal-hal yang harus dilakukan seperti prosedur tertulis untuk menjaga fungsi daripada sistem dan sebagainya itu harus dijalankan. Tujuannya adalah mechanical integrity. Kalibrasi periode inspeksi seperti ini, itu harus dilakukan untuk menjamin bahwa sarana-prasarananya tetap dalam kondisi top form atau bentuk kinerja performa yang terbaik. Mechanical integrity adalah bagian daripada PSM dan itu harus dilakukan. PSM juga memfasilitasi terjadinya change atau perubahan karena di industri perubahan juga mungkin terjadi. Perubahan itu sekali lagi bisa berbicara macam-macam entah itu prosesnya peralatannya dan sebagainya. before and after change kita harus punya report-nya. Jadi sebelum ada perubahan apa yang terjadi? Proses safety apa saja yang menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan? Dan setelah ada perubahan kira-kira apa efeknya? Apakah poin-poin yang harus diperhatikan sama atau berubah atau ada tambahan dan sebagainya dan sebagainya? Apakah berpengaruh terhadap training need atau kebutuhan training itu apakah berpengaruh terhadap pre-startup review? Tadinya proses operasinya A pre-startup review-nya kita sudah lakukan tapi A ini kemudian kita ganti menjadi B kira-kira ada perubahan apa tidak? itu perlu untuk dikelola perubahan itu karena apabila terjadi perubahan sangat mungkin terjadi perubahan pula pada aspek safety-nya oleh karena itu PSM ngomong bahwa apabila yang namanya industri melakukan perubahan don't forget to check aspek safety-nya jadi itu hal yang harus dilakukan di dalam menjalankan proses safety management OSHA juga mensyaratkan ini apabila terjadi satu insiden kecewakaan insiden di dalam pabrik maka insiden itu tidak boleh dibiarkan artinya memang lagi apes memang lagi waktunya dapet masalah atau problem diterima saja tidak tapi harus ada yang namanya investigasi untuk itu di pabrik yang menjalankan PSM proses safety management biasanya juga ada yang namanya tim investigasi biasanya ini orang-orang K3 juga nah saudara sekalian investigasi perlu untuk dilakukan supaya tahu apa penyebab daripada kecelakaan itu dan dengan mengetahui penyebabnya kita mengantisipasi supaya yang namanya kecelakaan serupa berikutnya tidak terulang investigasi investigasi harus dilakukan cepat juga jadi jangan bulan depan saja pak investigasinya telat mungkin kondisi di lapangannya sudah berubah maka ini dia ada ketetapan bahwa dalam 48 jam sejak kejadian harus dilakukan investigasi emergency planning and response jadi sebuah perencanaan untuk menghadapi kondisi emergency juga harus dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan proses safety jadi perusahaan ini harus punya perencanaan jika saya menghadapi kondisi emergency saya itu harus bagaimana pabrik atau industri ini mesti pilih apa yang harus dilakukan dan sebagainya industri tersebut harus tahu apa yang dimaksud dengan kondisi emergency kondisi emergency bisa jadi spesifik untuk industri yang berbeda bagi industri yang melibatkan banyak bahan yang mudah terbakar maka kondisi kebakaran adalah kondisi emergency yang harus diperhitungkan dan macam-macam lain macam-macam yang lain tergantung yang namanya nature atau sifat dari pabrik itu apa jadi perusahaan harus mendefinisikan kondisi emergency saya apa setelah tahu mendefinisikan kondisi emergency maka dia harus membuat perencanaan jika kondisi perencanaan ini terjadi apa yang harus dilakukan seperti itu dan itu harus lagi-lagi ditrainingkan diinformasikan kepada seluruh karyawan khususnya karyawan yang berkerja di area sat dengan point of risiko yang besar terus audit audit ini selalu ada ketika kita menjalankan sistem management tujuannya apa tujuannya itu untuk menjamin bahwa program-program action-action yang kita lakukan ini bukan hanya talk only dulu zaman ISO pertama kali muncul industri-industri itu merasa terpaksa untuk ikut ISO saya dulu koordinator di satu pabrik kertas pertama sekali pabrik itu ogah-ogahan karena kenapa selalu mikirnya gini ini kerjaan baru kerjaan tambahan biasanya manajemen males untuk melakukan itu sehingga ya sudah pokoknya dibuat program saja biar kelihatan bagus yang penting kan dapat sertifikat sudah dapat sertifikat happy dan sebagainya mikirnya begitu sehingga seringkali ISO itu dipelesetkan jadi ISO ISO maksudnya dibuat-buat tetapi sistem manajemen sudah disepakati bukanlah sebuah one time journey atau perjalanan yang sekali tempuh selesai tapi sebuah perjalanan yang berkelanjutan sehingga kemudian kita mengenal di dalam sistem manajemen entah itu sekali lagi sistem manajemen mutu ISO 9000 sistem manajemen lingkungan 14000 sistem manajemen K3 18000 ada banyak lagi sistem manajemen yang lain maka konsep yang sama mendasari adalah continual improvement atau perbaikan berkelanjutan jadi sekalipun dia dapat sertifikat ISO sertifikat itu bisa gugur dicabut kembali apabila kemudian pada tahun setelah dia mendapatkan sertifikat dia tidak menjalankan yang namanya sistem manajemennya dengan baik nah disitulah pentingnya audit karena audit berfungsi menjamin bahwa sistem manajemen berjalan dengan baik di perusahaan tersebut audit membantu perusahaan untuk melihat titik-titik yang masih lemah dari sistem manajemen yang masih kurang yang masih belum baik dijalankan untuk menjadi rekomendasi untuk kemudian menjadi bahan perbaikan berkelanjutan yang tadi saya sebutkan audit ini menjadi area tersendiri ada kakak kelas sodara itu yang bertugas menjadi auditor untuk sistem K3 teknik kimia ini ranah atau area pekerjaannya luas ya sodara sekalian macam-macam saya melihat itu yaitu ada kakak kelas sodara yang di Singapura dia menjadi auditor K3 dan ada satu lagi yang menjadi auditor karbon emisi karbon itu menarik saya berharap dia bisa kasih kuliah tamu buat kita sharing tapi tertunda lagi gara-gara pandemi ini jadi lingkup atau area kerja kita di teknik kimia cukup luas ada kakak kelas sodara alumni yang kerja khusus pelambing ngurusi pipa itu bisa dapat atau jadi area pekerjaan tersendiri audit ini menjadi area pekerjaan tersendiri oke nah audit adalah bagian atau aspek salah satu aspek yang harus ada di dalam PSM atau proses safety management dan yang terakhir dari aspek-aspek PSM adalah trade secret atau kerahasiaan perdagangan ini biasanya sekali lagi apabila kita berhubungan dengan orang luar kontraktor luar biasanya kalau kontraktor luar mau masuk bekerja di pabrik kita kita kasih informasi pabrik saya begini harus ini harus tahu itu dan sebagainya di dalam beberapa hal mungkin harus ngomong sesuatu yang sifatnya konsumsi pabrik itu saja oleh karena itu kemudian ada yang namanya agreement bahwa apabila ada kontraktor bekerja maka dia harus tahu bahwa ada area-area yang tidak boleh disebarkan keluar itu trade secret nah saudara sekalian itu tentang PSM yang dikembangkan oleh OSA OSA ini dari International Standardization atau Standardization mereka-mereka ini yang menginisiasi sistem-sistem standarisasi internasional ya ISO itu singkatannya International Standardization Organisasi Organisasi untuk Standarisasi Internasional nah untuk OSA mereka mensyaratkan 14 aspek ini untuk pabrik yang menjalankan proses safety management pengelolaan K3 di dalam satu industri jika nuruti OSA harus ini tiga ini eh 14 ini kok tiga 14 ini ya secara singkat saya jelaskan seperti itu oke anyone pertanyaan sebelum saya lanjutkan yang menurut EPA Environmental Protection Agency Amerika Serikat saya mau tanya yes please siapa ini Evelia 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 kalau audit itu biasanya yang boleh melakukan audit itu dari pihak mana ya betul ini ada topik ini juga nanti setelah UTS tapi tidak ada salahnya saya juga singgung sedikit audit itu jika tujuannya adalah untuk sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi maksudnya yang punya SIM atau punya izin untuk melakukan yang namanya sertifikasi itu ada lembaga-lembaga swasta yang mengkhususkan dirinya untuk audit sistem nah industri yang mau mendapatkan sertifikasi K3 dia harus mengundang pihak eksternal enggak boleh di audit audit sendiri kan enggak boleh dibuat-buat sendiri di audit audit sendiri itu enggak boleh harus ada pihak eksternal nah pihak eksternal itu lembaga yang terakreditasi tapi biasanya di dalam siklus pelaksanaan sistem K3 atau sistem manajemen apapun entah itu mutu entah itu lingkungan mereka biasanya punya siklus audit internal audit eksternal audit internal adalah audit yang dilakukan oleh orang-orang dalam pabrik itu sendiri lupa kan bias kan tidak objektif ya tapi biasanya mereka lakukan saling silang departemen apa engineering mereka mengaudit departemen produksi departemen produksi mengaudit departemen purchasing dan begitu jadi itu seperti preparasi atau persiapan sebelum mereka mengundang audit eksternal seperti itu ada lagi saudara berwakeh saudara 70 orang wow saya mau bertanya Pak Reza please Reza apa kabar Reza where are you Reza di Surabaya di rumah Pak Surabaya Lamongan oh di Lamongan oke please apa saya mau nanya ini kan kalau lulusan teknik kimia kayak gini itu sebenarnya perlu sertifikat K3 atau enggak ya Pak biasanya kalau melamar kerja ada sertifikat gitu kayak dipertimbangkan atau enggak gitu Pak very good very good kalau saudara punya sertifikat K3 itu baik by the way saudara sekalian by the way jurusan program studi itu sebetulnya mulai tahun anggaran kemarin punya program untuk sertifikasi mahasiswa rencananya kita mau bekerjasama dengan training provider yang terakreditasi untuk menyediakan pelatihan in-house bagi mahasiswa yang tertarik nah kita kayak saya gini Pak Putu gitu Putuani hanya mengajar aspek K3 tapi kita tidak punya kewenangan untuk memberikan sertifikat K3 terakreditasi kepada saudara itu sekali lagi hanya boleh diberikan oleh lembaga yang sudah terakreditasi nah kita punya program itu sebetulnya untuk dilaksanakan menggandeng lembaga terakreditasi mengadakan in-house training untuk K3 supaya saudara nanti mendapatkan sertifikat K3 barengan sebagai pelengkap daripada ijazah sarjana saudara so sorry kondisinya seperti ini sehingga menghalangi inovasi yang mau kita lakukan tapi itu tetap akan kita lakukan ke depan so singkatnya apabila saudara punya sertifikat K3 itu akan menjadi nilai plus apabila saudara tahu tentang K3 itu akan menjadi nilai plus so if you want to join with training tentang K3 saya rasa bisa googling di internet lembaga-lembaga yang menyediakan K3 itu tapi pastikan lembaga itu memberikan kepada saudara sertifikasi yang baik jadi apakah perlu will be good untuk punya tetapi bukan esensial maksud saya begini kalau saya enggak punya sertifikat K3 apakah saya ditolak jadi pekerjanya juga tidak se ekstrim itu mungkin nanti perusahaan itu yang akan menyekolahkan atau mentrendingkan saudara untuk K3 kalau saudara sudah punya akan menjadi nilai plus segitu ya Res kalau kira-kira dari jurusan itu semester depan bisa dilaksanakan atau enggak semester depan semester depannya atau ya hope so kita coba masih ada anggarannya tapi artinya pelatihannya mungkin harus online atau kalau sudah Januari nanti memungkinkan offline mungkin bisa dilakukan secara offline we'll keep you updated jika ada informasi tentang itu pasti diumumkan oke terima kasih Pak tadi kan pelatihan Pak itu pelatihannya berjalan berapa lama ya Pak dan setelah pelatihan itu kayak ada tes tertulisnya gitu Pak supaya dapat sertifikatnya ya kalau berapa lamanya saya lupa dulu saya berapa lama ya minimal berapa jam oh cuma sehari Pak enggak mungkin 2-3 hari tapi mereka punya equivalensinya dalam jam 2-3 hari atau bisa karena ada tingkatannya K3 General K3 Khusus gitu ya bagi saudara yang mungkin price graduate dan sebagainya atau yang tidak berkecimpung secara khusus di K3 biasanya K3 General cukup sudah terus sertifikasi seperti itu itu berguna kalau misalnya saya daftar kerja di bagian apa ya Pak dan kalau saya daftar di marketing oke oke itu juga baik jadi kalau di marketing mungkin kurang signifikan tapi kalau saudara di proses di QA QC juga saya rasa selama itu di dalam lingkup industri itu apa jadi penting iya Pak baik Pak terima kasih sama-sama good saya lanjutkan nah tadi versi OSA sekarang versi EPE atau Environmental Protection Agency kalau saudara lihat sekilas sebetulnya mirip-mirip ya mirip-mirip karena ya kadangkala sebetulnya sama tapi penamaannya berbeda nah kalau berdasarkan EPE itu seperti ini ya don't worry seksian-seksiannya mirip-mirip dan sebetulnya secara definisi juga tidak terlalu nyeleneh atau berbeda signifikan nah EPE Environmental oke saya sudah sebut Environmental Protection Agency jadi dia memiliki fokus kepada decreasing the number and magnitude of the accident yang mungkin terjadi kecelakaannya dikurangi kalau bisa zero magnitude itu apa ya kalau istilah kita di Indonesia tingkat fatality ya tingkat fatalitas kalau saudara sering dengar suara Surabaya selalu seringkali ngomong begini kecelakaan lalu lintas itu yang paling sering terjadi adalah melibatkan roda dua tingkat fatalitasnya tinggi tingkat fatalitas tinggi itu biasanya berhubungan dengan kondisinya kecelakaannya sampai meninggal dunia sampai apa meninggal dunia itu fatal tentu saja ya EPA itu seperti itu nah EPA element of risk management plannya dia sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi empat ini hasad assessment tadi sama di OSAS itu PHA prevention program adalah program pencegahan jadi kalau sudah tahu hasadnya apa maka punya program untuk mencegah supaya hasad itu tidak 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 terjadi atau tidak menjadi kenyataan kemudian emergensi juga menjadi bagian yang harus ada di RMP sama juga di OSAS tadi ada harus mendefinisikan kondisi emergensinya apa dan punya program dokumentasi juga penting harus dilakukan nah dokumentasi ini kadang bagi kita orang-orang teknik ini mencegno kenapa urusannya sama ini record report apa dan sebagainya tapi mau tidak mau harus dilakukan apabila saudara mau sistem manajemen ketiga saudara diakui nah untuk itu beberapa mereka mengenal istilah yang dikembangkan IPA juga adalah industrial hygiene itu berbicara masalah kondisi 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 yang berhubungan dengan kecelakaan atau kondisi yang tidak dikehendaki di area di area kerja jadi mereka beranggapan bahwa apabila itu terjadi di luar area kerja saudara baru pulang nyampe rumah tangan saudara kecepit pintu maka itu bukan bagian daripada industrial K3 atau industrial safety nah mereka ruang lingkupnya di area situ upaya mereka itu seperti ini antisipasi identifikasi evaluasi dan kontrol antisipasi terhadap keberadaan hasad hasad ini sekali lagi adalah poin-poin risiko yang berbahaya berpotensi menimbulkan kecelakaan identifikasi adalah keberadaan daripada paparan akan kondisi bahaya itu di tempat kerja terus kemudian evaluasi adalah melihat besaran daripada potensi itu terekspos ke tubuh kita ke tubuh pekerja dan kontrol itu bertujuan untuk mengurangi potensi itu sampai pada tingkat atau level yang acceptable atau sesedikit mungkin menimbulkan masalah industrial hygiene dikembangkan oleh EPA dalam koridor RMP itu risk management proses mereka antisipasi area area yang berpotensi untuk menimbulkan masalah itu apa terus pekerjanya seberapa itu terekspos dengan kondisi resiko itu terus oke kalau memang begitu bagaimana cara kita mengurangi supaya potensi resiko itu sekecil mungkin menimpa kepada pekerjanya kira-kira seperti itu nah identifikasi bisa dilakukan dengan melihat proses kimianya operating conditionnya bisa di cek di sana desainnya itu bisa dilakukan beberapa juga bisa dilakukan dengan ini potensial hazard data kalau kita berhubungan dengan liquid berhubungan dengan apalah macam-macam noise radiasi yang berpotensi resiko berpotensi hazard kemudian harus ada yang namanya hazard data jadi kalau noise dia bekerja di area yang noise-nya luar biasa maka harus ada data noise di dalam pabrik itu sampai berapa nilainya tubuh manusia bisa menerimanya atau tidak sampai pada tahap apa jadi ini lebih teknis oke lebih teknis nanti saya akan tunjukkan teknikal beberapa contoh teknikal approach-nya itu seperti apa ini evaluasi daripada noise saudara pernah berada pada area yang sangat ramai mungkin keramean itu pada level tertentu bisa kita terima dengan indera pendengaran kita tetapi ada titik-titik atau kondisi kondisi tertentu dimana yang namanya kebisingan itu noise itu harus dihindari saudara sekalian ketika kita berbicara noise maka ini yang terjadi biasanya kalau saudara bicara noise-nya itu di area ini ini ukurannya dba itu ini ada gak ada kebisingan itu dsible db lalu lintas itu bagaimana berapa di factory itu seperti ini berhubungan dengan jam kalau saudara 8 jam itu terus-terusan terekspos maka apa yang terjadi relative noise intensity itu bisa di prediksi dengan persamaan seperti ini I0 atau I0 adalah batasan kemampuan kita untuk menerima noise itu sampai berapa intensitasnya intensitas yang terjadi di lapangan bagaimana dan kita bisa mendapatkan relative noise intensity yang diterima terekspos ke satu karyawan itu seperti apa nah ini yang terjadi kalau semakin keras nilai DB nya semakin tidak baik ya itu akan menyebabkan masalah pada tubuh kita pada indera pendengaran kita oleh karena itu seorang pekerja apabila dia ada di dalam ruang kerja 120 selama 8 jam wah ya potensi risikonya tinggi maka harus dilakukan upaya untuk mengurangi sebagaimana konsep mereka ini tadi antisipasi identifikasi evaluasi kemudian kontrol noise reduction ratio bisa dilakukan dengan beberapa cara mulai dari earplug itu personal ya protektif kalau yang bersifat ruangan mungkin memasang yang namanya kedap area kedap atau material kedap suara sehingga bisa diturunkan atau bisa di eliminasi noise nya contoh kalau ada 95 dBA decibel di satu area kerja terus kemudian mampu dikurangi 18 maka dia hanya menerima 77 disciple mengurangi reduction untuk melindungi hearing protection seperti ini macam-macam biasanya kalau mereka bekerja di area-area yang risky mereka harus pakai apakah saya melewatkan no ini hanya contoh volatile concentration juga ada sebentar sebentar itu tampaknya itu saya apa oh yes ada slide yang ke-hide atau tidak tertampilkan sebentar saya tampilkan malah loncat tadi ke noise ya itu salah satu contoh yang lain ada peserta yang belum di aset waduh waduh saya kok baru saja oh sudah ya oke saya lupa apakah tidak di record ya sudah ada yang minta di record oke tadi tentang noise itu sebetulnya contoh berikutnya tapi gak apa-apa saya sudah tunjukin ke saudara ada contoh lain sebetulnya hal-hal yang terkait tentang identifikasi antisipasi dari level yang berbeda-beda contoh ini nanti saudara lakukan ketika saudara LP ya saudara penelitian saya berhubungan dengan beberapa bahan kimia maka sebelum saudara bekerja di laboratorio saudara diminta untuk mengidentifikasi ya yang namanya bahan-bahan kimia itu memiliki resiko apa ke manusia ke kita dengan dengan tujuan ketika saudara nantinya tahu potensi resiko potensi hasad yang ditimbulkan oleh bahan ini saudara kemudian bisa mengantisipasinya mungkin oh ini korosif atau ini kalau pakai kalau kena kulit ini maka mungkin saudara pakai personal protektif melakukannya di area yang terisolasi dan sebagainya dan sebagainya sebenarnya ini is your group discussion tapi saya skip ada jawabannya di sana tapi nanti saudara bisa lihat atau saudara bisa latihan dengan bahan-bahan kimia yang lain jadi ini gampang sekali dilihat di MSDS saudara bisa cek ya material safety data sheet nanti saudara mungkin juga akan belajar itu untuk mengetahui yang namanya potensi resiko dari bahan kimia itu apa dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya resiko berat nah ini tadi adalah contoh noise ya ini adalah contoh volatile agent atau senyawa yang tervolatilisasi jika satu karyawan bekerja di satu area dan area itu adalah area kerja yang melibatkan bahan-bahan yang bisa tervolatilisasi kita bisa melakukan evaluasi yang namanya exposure atau expose ke pekerja itu berada pada tingkat yang acceptable bisa diterima atau pada tingkatan yang nakal atau berbahaya ini adalah saudara mulai mengenal beberapa notasi teknis sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa RMP sesuai EPA itu lebih teknis TWA itu time weighted average kalau di Indonesia kan agak aneh itu waktu tertimbang rata-rata waktu tertimbang itu sebetulnya waktu kita terekspos itu berapa jadi saudara bisa 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 memainkan atau bisa mengidentifikasi jadi pada kondisi continuous pada waktu pekerja itu bekerja di area seperti itu dengan adanya konsentrasi senyawa yang tervolatilisasi di area kerja itu maka berapa banyak yang dia terima delapan ini adalah panduan umum general agreement bahwa seorang pekerja sama seperti saya sama seperti saudara kita kerja itu delapan jam per hari itu batasan umumnya di atas delapan jam per hari dikatakan lembur overtime atau pekerja di luar batas yang distandarkan itulah kenapa kita ngomong delapan terus diamati pada jam-jam tertentu konsentrasinya itu bagaimana sehingga kita tahu exposure selama jam kerja selama TWA itu berapa nah ini pada kondisi intermittent intermittent maksudnya senyawa itu tidak terus-terusan keluar pada tiap jam itu tetapi berada pada kondisi-kondisi tertentu ini saudara bisa pakai itu juga untuk mengetahui TWA-nya terus ini adalah additive efek multiple toksikan jika senyawanya tidak satu tetapi multiple nah TLV ini adalah singkatan dari threshold limit value atau apa ya nilai ambang batas bahasa indonesianya begitu biasanya diberikan nanti ada contohnya TLV TWA ini ada nah ini ada ketentuannya jika nilai ini lebih besar daripada satu maka pekerja itu over expose atau dalam kondisi berbahaya dengan kata lain harapan daripada ini ketika ada multiple toksikan di dalam satu ruang kerja diamati konsentrasinya secara periodik terus kemudian kita ukur nilai additive efek multiple toksikannya jika nilainya lebih besar daripada satu maka pekerja itu dalam kondisi over expose seringkali hal ini tidak kita sadari sehingga kita mungkin berpikir oke-oke saja padahal kita sudah over expose mus beberapa industri harus betul-betul memperhatikan jika di tempat dia bekerja itu ada senyawa yang tervolatilisasi pastikan bahwa senyawanya itu ada berapa single komponen atau multi komponen apabila multi komponen maka kita harus melakukan cek dengan pendekatan matematis seperti ini ini sama sebetulnya mixture atau TLV TWA-nya untuk mengetahui kondisinya berapa jadi konsentrasi yang terukur terus ini adalah ambang batasnya jadi konsentrasi terukur per ambang batas ada atau ambang batasnya ada nanti saya kasih contoh ambang batasnya jika konsentrasi terukur itu lebih besar daripada TLV TWA mix maka pekerja itu overexpose ini adalah beberapa latihan buat sodara mulai dari yang simple sederhana tentang toluen yang terpolatilisasi ada kondisi seperti ini jadi exposure-nya durasinya 2 jam konsentrasi yang terukur 110 2 jam 3.30 4 jam 90 kita mau diminta untuk untuk apa namanya untuk mengetahui exposure TWA 8 jam kerja ke worker itu berapa ya ini yang mixture jadi ada diethylamine 5 ppm 5 ppm 5 ppm threshold-nya untuk 8 jam kerja adalah 50 ppm ada lagi propylene oxide terukurnya 10 ppm threshold-nya untuk 8 jam kerja adalah 20 ppm sodara diminta untuk menghitung TLV TWA campuran antara 3 senyawa kimia ini kemudian diminta untuk menilai apakah TLV TWA campuran itu berada pada kondisi aseptive atau berada pada kondisi yang berbahaya so you can use this equation itulah yang saya sebut ini ada tiap senyawa ada informasi ini ada biasanya di MSDS dicantumkan dicantumkan ini untuk mixture jadi mengevaluasi dalam satu ruang kerja yang namanya ya ini tentu saja harus lupa kalau tidak ada apa-apa senyawa tervolatilisasi ya persamaan ini tidak relevan kan macam-macam ada area kerja itu yang potensi asetnya noise atau bising itu tadi ada yang potensi asetnya ini senyawa tervolatilisasi kan macam-macam jadi itu sebabnya penting untuk mengetahui point of hazard atau potensi resiko yang ada di dalam satu area kerja ini cara lain juga mengestimasi volatile dengan konsep mass balance ini andalan saudara ini nanti kaitannya dengan ventilasi dan sebagainya jadi apabila kita punya ventilasi rate kita punya volatile kemudian volatile-nya itu keluar ada yang berevolusi berevolusi itu maksudnya yang ada di dalam ruangan dan berkontak dengan tubuh manusia maka kita mau tahu berapa konsentrasi volatile itu yang ada di area ini in out akumulasi gitu kan biasanya ya kalau saudara belajar mass balance maka sama saudara bisa menggunakan mengembangkan persamaan mass balance-nya seperti ini V DC berdT sama dengan Q M dikurangi K Q C V apa DC apa itu ini penjelasannya C adalah konsentrasi daripada senyawa volatile di area tempat kerja volume dianggap sebagai volume volume of enclosure dimana orang itu ada di sana volume Q V adalah ventilasi rate volume per waktu ada konstanta non-ideal untuk pencampuran kemudian ada Q ada Q M atau evolution rate volatile material total mass volatile di dalam volume itu adalah volume dikalikan konsentrasi akumulasinya adalah D C per D T dalam volume itu kemudian volatile material yang dihasilkan dari evolution adalah Q M yang ada dalam ruangan itu sementara yang keluar adalah K Q kali C Q V ini adalah ventilasi rate akumulasi sama dengan masuk keluar ini dia masuk keluar perevolusi pada kondisi steady state dia sama dengan zero akumulasinya maka kita akan tahu C sama dengan Q M dibagi K kali V kali Q V ini adalah konsentrasinya nah karena kita berada pada kondisi atmosferik maka kita harus mempertimbangkan gas ideal condition itu di dalam area kerja kita jadi kita harus melibatkan mass density and torque gasnya berapa jadi tadi kan hanya Q M K kali P tetapi dengan kita memasukkan ideal gas condition maka kita juga memasukkan RG ideal gas concentration T absolute ambient temperature ambient itu saudara tahu bukan sakit ambient tapi temperatur ruangan itu berapa jadi kalau tubuh saya 36 sekarang mungkin 35 karena ambient temperature di kantor ini AC 23 mungkin ambient atau temperatur di kantor ini 26 27 mungkin saya berapa temperaturnya ambient temperatur itu adalah temperatur di area atau di ruangan P adalah absolute pressure sementara M adalah molecular weight atau BM daripada senyawa yang tervolatilisasi sehingga saudara tahu C nya berapa atau konsentrasi yang ada di dalam volume itu di dalam ruangan itu berapa contoh kalau ada toluen dan sebagainya ventilasi rate nya seperti itu dengan mengetahui persamaan ini saudara akan mampu identifikasi evaluasi kalau begitu supaya C nya ini kurang kecil apa yang harus saya lakukan kalau C nya ini harapannya sekecil mungkin apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan apa kira-kira yang bisa dilakukan menaikkan ventilation rate nya exactly ventilation rate nya you can control ya you can control this one ventilation rate nya nah EPA itu bekerjanya begini begini itu sebabnya saya ngomong lebih teknis ya dia mengidentifikasi mengidentifikasi point of hazard mengevaluasi sampai batasan mana terus kemudian mengontrol ya kalau noise tadi ya kasih ini ya ruangan kedap suara maybe kalau berhubungan dengan senyawa-senyawa yang terpolatilisasi ngecek itu senyawa di dalam ruangan itu piro gitu ya apa yang bisa dilakukan ini tadi ya ventilasi rate nya ditinggikan very good of you ya ini contoh I will not go that far but it's quiet thing nah saudara sekalian ketika kita punya kondisi seperti itu maka beberapa kita bisa lakukan yang ujung-ujungnya sebetulnya tadi adalah arahnya ke ventilation rate tapi kita juga bisa menggunakan alat-alat baru contoh lemari asam itu untuk menyedot terus kemudian lead to the container supaya tidak terjadi penguapan seperti MIC di Bhopal that will be very dangerous ini saudara yang penpol tadi pagi kita berbicara hirarki pengelolaan lingkungan kalau kita bisa menggunakan yang namanya material lebih environmental friendly kenapa kita pakai yang lebih hazardous yang berbahaya jadi kalau saudara mungkin solventnya sangat berbahaya ya jika memungkinkan pakai solvent yang lain terus menggunakan personal protective equipment PPE tapi ya mestinya saudara sekalian kalau saudara cara mengatasi cara mengatasi safety-nya hanya begitu oh itu ya ada gas ya ya pakai masker oh ada potensi kebakaran ya ya ada pemadam kebakaran itu namanya kita pasrah padahal secara hirarki antisipasi yang model begitu itu harusnya yang terakhir malahan harusnya kita pikirkan kalau potensi kebakaran gimana supaya potensi kebakarannya dikecilin sehingga itu sebabnya kenapa personal protective ini bukan andalan saudara jangan salah ya ini ini ventilasi tadi yang bisa dilakukan memperbesar mengambil supaya tidak terekspos ke pekerjanya tapi hilang ya diambil apa di remove di remove seperti itu ya biasanya kalau nanti saudara di area K3 saudara akan berhubungan dengan ini ini penting untuk mengukur flow udara di satu ruangan kenapa yang namanya udara gas itu kan bergeraknya tergantung dari aliran ini seperti di Bhopal itu tadi ya ya hut bekerja di area-area yang terisolasi contoh kalau saudara bekerja di level lab bermain dengan asam pekat mungkin saudara tentu tidak boleh melakukannya di area ayo kumpul ngejak teman-temannya merubungi malahan saudara memindahkan H2SO4 di hadapan teman-temanmu ya jangan sendiri di lemari asam ada hutnya supaya exposure itu bisa dihindari atau diminimalkan ya isuan ada di kita belum ya saudara nanti kalau gak tahu sekolah atau kerja di pabrik multinasional biasanya alatnya tambah aneh-aneh dulu saya riset di lab saya itu ada yang namanya kontrol gas seperti ini jadi dia bisa mengukur keberadaan N di dalam ruangan itu berapa mengukur beberapa gas-gas yang masuk kategori berbahaya jadi kalau apalagi kita penelitian salah satunya kan penelitian tentang nitrogen nitrifikasi denitrifikasi kita mau tahu yang namanya nitrous oxide yang menyebabkan global warming jadi akhirnya kita akan membuat atau membuat N2O gitu kan nah ya betul kita punya yang namanya alat untuk menangkap gas-gas itu tapi kan mungkin juga ada kemungkinan kebocoran di area kerja kita agak di lab kita dipasang seperti ini indikasi jangan-jangan N-nya di ruangan tinggi melayu-melayu lari kalau tinggi lari karena harus dibersihkan kita belum tapi kita juga bekerjanya tidak se komplikasi itu Anda akan menemukan di dalam masa depan Anda saya sudah menunjukkan ini ini saya sudah tunjukkan kepada saudara tentang noise adalah salah satu kondisi lain yang juga hasad ada banyak pekerja yang kehilangan pendengarannya karena berpikir oh biasa biasa tidak sadar lama-lama hilang sungguhan atau tuli itu harus diantisipasi ini alat-alat tes untuk mengukur volatil konsentrasi di udara nah ini saya pernah diceritain Bumaria dulu Bumaria waktu di Perancis dia juga bekerja yang bekerja di satu ruangan dikasih ini ini untuk mesur volatil juga dan sekaligus untuk mengurangi untuk hirup biasanya disambungkan dengan udara hirupan supaya kita mengurangi exposure good personal protection is last defense oke jadi bukan yang malah diandalkan bukan ya baik saya akan mengakhiri dengan quote-quote ini saudara sekalian safety itu adalah sesuatu yang harus kita masukkan di dalam proses industri kalau kita bekerja di perusahaan proses produksi manufaktur maka K3 menjadi bagian yang tidak boleh dibisarkan dulu peninggalan kita zaman lalu adalah seperti ini mungkin tidak penting safety itu tidak diperhatikan persis kayak lingkungan kita sehingga pokoknya kerjanya optimal bagus dan sebagainya itu yang terjadi tidak ada protection seperti biasa tidak pakai just lab dan sebagainya mungkin itu adalah peninggalan-peninggalan pada masa lalu tapi ke depan mau tidak mau saudara akan berhadapan pada kondisi yang totally berbeda dimana kita harus betul-betul memperhatikan safety di dalam setiap aktivitas kita dengan itu saya mengakhiri material ini pengantar tentang PSM proses safety management jika saudara mau menciptakan safety culture maka kita harus menjadikannya sebagai sistem di dalam pabrik kita karena kalau di luar sistem maka kalau di luar sistem maka itu akan diabaikan atau tidak dianggap penting seperti itu saya selesai untuk hari ini so please digest digest saya mengerti it's too much information but don't worry you have time pelan-pelan untuk kemudian saudara memahaminya secara simple proses safety management dikembangkan sebagai respon terkini tentang safety issue safety issue tidak bisa hanya berdasarkan reaktif antisipasi oh kecelakaan ya tapi harus dijadikan satu sistem sistem untuk membangun atau acuan untuk membangun sistem ketiga itu bisa menggunakan OSAS bisa menggunakan EPA OSAS hari ini lebih banyak diadopsi dan formalnya dalam bentuk ISO 18000 sistem manajemen ketiga tetapi pendekatan EPA yang menurut saya lebih teknis juga not bad juga bagus untuk bisa diterapkan di area kita jadi sebetulnya bisa dikombinasikan nah itu tadi aspek-aspek yang ada di dalam OSAS contoh-contoh bagaimana EPA mendesain satu safety program di dalam satu industri saudara bisa nanti lihat lagi materinya saya akan upload materinya di ULS untuk saudara bisa cek gitu ya tidur semua sudah ajar ayo saudara menampilkan diri kita foto bareng dulu Anthony Ferenska dia setia tiga kali bersama saya hari ini oke ada tiga halaman halaman pertama dulu saya foto sudah teler saya ngomel nama SKS hari ini wow halaman kedua dapat juga tiga kali yang saya terima kasih terima kasih next week tidak dengan saya tapi saya lupa saya akan bertemu saudara lagi di minggu lain di OTS ini so thank you for attending the lecture have a good day istirahat baik makan banyak dan tetap sehat see you terima kasih pak terima kasih pak you almost well terima kasih pak ya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak ya sih pak mau nanya nanti materinya di upload di urs kan ya pak yes i will saya upload di urs sama itu pak apa yang kemarin iya juga belum di upload mungkin kalau bisa sekalian siap ya ya saya upload terima kasih pak thank you ya terima kasih pak 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 terima kasih pak